Rekan-rekan imam, biarawan birawati, bapak ibu, saudara-saudari, serta anak-anak, singkatnya umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Kita mungkin pernah mendengar kisah orang-orang yang menjadi katolik karena daya tarik ekaristi yang luar biasa bagi mereka. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menjadi katolik dengan segala konsekuensi negatifnya. Misalnya, karena menjadi katolik, mereka tidak disukai, bahkan dibenci oleh teman-temannya. Mereka mengalami kerugian ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Akan tetapi mereka tetap berani menjadi katolik karena mereka sangat tertarik dengan perayaan misah atau ekaristi kudus. Ada yang mengatakan apa artinya segala kerugian itu dengan komunik kudus yang saya terima. Bapak ibu, saudara-saudari terkasih, Seminggu setelah merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus, gereja merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Di dalam pesta ini, kita orang katolik diingatkan untuk menemukan kembali cinta Kristus yang ditunjukkannya kepada kita melalui ekaristi kudus. Melalui ekaristi, Yesus menunjukkan cintanya yang terdalam bagi umat manusia. Karena ekaristi itu menunjukkannya pada pengurbanan Yesus di salib bagi keselamatan umat manusia. Apabila pada masa sekarang ini, seorang malaikat menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang tampak dalam tubuh jasmani sedang menunggu kita di suatu tempat, kita tentu dengan senang hati meninggalkan segala sesuatu dan pergi ke tempat itu. Namun di dalam ekaristi, Yesus hadir bukan dalam bentuk tubuh jasmani yang dapat ditangkap oleh panca indera. Melainkan tubuh yang mistik, tubuh rohani yang hanya dapat ditangkap dengan mata iman. Bukankah kita termasuk orang-orang yang beruntung karena boleh bersatu dengan Yesus di dalam komunikudus? Meskipun pada masa pandemi wabah virus corona, kita menerima komunikudus secara rohani. Perlu kita ketahui bahwa Santo Louis ke-9 dari Perancis biasanya mengikuti Misa beberapa kali sehari. Pegawai tinggi di istana yang melihat hal itu mengeluh bahwa ia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengikuti Misa dan bukannya mengurusi kerajaan. Namun Sang Baginda menjawab, Kalau saya menghabiskan waktu untuk berburu bersama engkau, engkau tidak berkeberatan. Mengapa engkau berkeberatan? Justru karena saya melakukan hal yang paling saya rasakan berguna di dalam hidup ini. Teraja Louis ini memang hebat. Banyak orang tidak bisa menghadiri perayan ekaristi karena sibuk dan berbagai macam alasan. Ada orang tidak mau ke gereja karena khutbah pastor kurang menarik, membosankan, dan panjang-panjang. Ada orang tidak mau ikut Misa karena ada masalah pribadi dengan pastor atau karena perayan Misa tidak menarik baginya. Lebih menarik ke tempat-tempat hiburan, ke pantai, ke mall, dan sebagainya. Ada orang yang tidak datang ke gereja semata-mata karena malas dan tidak peduli. Apalagi bagi orang muda yang merasa hidupnya masih panjang untuk apa pergi ke gereja. Namun cukup banyak orang tidak mengikuti perayan ekaristi karena tidak merasakan pentingnya ekaristi dalam kehidupan mereka. Mereka selalu mempersoalkannya dengan macam-macam alasan karena mereka tidak merasa penting mengikuti perayan ekaristi termasuk di tengah masa pandemi wabah virus corona ini di mana umat katolik hanya bisa mengikuti ekaristi melalui televisi atau melalui live streaming. Seandainya kita adalah makhluk yang sedikit tahu bersyukur kita mestinya menghadiri ekaristi yang adalah perayan syukur. Apa artinya pengorbanan yang kita berikan karena menghadiri perayan misa atau ekaristi kudus dibandingkan dengan pengorbanan yang diberikan Yesus Kristus untuk kita. Dalam menghadiri ekaristi atau misa kudus kita mungkin hanya mengorbankan sedikit waktu dan mungkin sedikit uang untuk transportasi dan kolektif. Apalah artinya itu dibandingkan dengan kurban yang telah diberikan Yesus. Ia telah mengorbankan hidupnya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Apalagi di dalam ekaristi kudus kita sebetulnya mendapat kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bersabda Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Jadi kita akan mendapat kekuatan baru di saat kita mengalami keletihan kelesuan dan beban berat dari Yesus yang kita iman. Memang di dalam komunikudus Yesus datang dan tinggal dalam hati kita atas cara yang sangat istimewa yang hanya dapat diterima dalam iman. Namun bukan cuma Yesus yang tinggal di dalam hati kita merahin kita juga tinggal di dalam Yesus. Itulah yang dimaksudkan Yesus ketika ia berkata dalam indil hari ini Barang siapa makan tubuhku dan minum daraku tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Oleh karena itu setiap kali menyambut tubuh dan darah Kristus kita memasuki persekutuan yang mesra dengan Yesus. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus kita membawa Kristus di dalam diri kita kemanapun kita pergi. Sayang kalau dalam bertutur kata dan bertingkah laku setiap hari kita tidak mempertengangkan Kristus yang hadir di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus kita perlu sadar dalam perjalanan di padang gurun dunia ini menuju tanah air surgawi kita membutuhkan Tuhan Yesus di atas segala galanya. Dan Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya agar kita kuat dalam perjalanan hidup ini dan agar kita mampu mengubah diri menjadi lebih baik dari hari ke hari dan mampu berkorban seperti Kristus. Dan teristimewa dalam situasi yang sulit di tengah pandemi bahwa virus corona ini kita mampu berkorban bagi sesama. Caranya, kita rela berbagi dengan sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Selain itu, hendaknya kita selalu sadar dengan menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita membawa Kristus di dalam diri kita kemanapun kita pergi. Oleh karena itu, dalam bertutur kata dan bertingkah laku sehari-hari kita harus memperhitungkan Kristus yang hadir dalam diri kita. Itu berarti kita harus bertutur kata benar dan jujur, serta bertindak baik dan adil. Dengan demikian, kalau kita akan mencapai kebahagiaan abadi di tanah air surgawi. Amin.